Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar mengurutkan bilangan. Di sini ibu guru sudah memiliki contoh bilangan. Yang pertama ada bilangan 150, bilangan 153, bilangan 157, bilangan 154, dan bilangan 152. Bilangan-bilangan ini belum berguru urut dari yang terkecil dan keterbesar. Sekarang tugas anak-anak urutkan bilangan tersebut dari yang terkecil ke keterbesar. Nah, cara mengurutkan bilangan ini kalian bisa lihat dari angka pada bagian awal, bagian tengah, dan bagian akhir. Cara yang pertama kita lihat dari semua bilangan ini, kita lihat angka awalnya. Pada 150 kita lihat berapa angka awalnya? Iya, satu. Pada bilangan 153, angka awalnya berapa? Iya, satu juga. Pada bilangan 157, berapa angka awalnya? Iya, satu. Pada bilangan 154, berapa angka awalnya? Satu juga. Nah, dan yang terakhir, bilangan 152, berapa angka awalnya? Iya, satu juga. Karena bilangan ini sama-sama memiliki angka awal 1, sekarang kita lihat pada angka di tengah-tengah. 150, angka tengah-tengahnya berapa? Iya, lima. Pada 153, berapa angka tengahnya? Iya, lima juga. Pada bilangan 157, berapa angka tengahnya? Iya, lima. Pada bilangan 154, berapa angka tengahnya? Iya, lima juga. Dan yang terakhir, pada bilangan 152, berapa angka tengahnya? Iya, lima. Karena pada bilangan ini sama-sama angka tengahnya lima, sekarang kita lihat pada angka terakhir atau angka belakangnya. Paling belakang kita lihat angka berapa pada bilangan 150? Iya, angka nol. Pada bilangan 153, berapa angka terakhirnya? Iya, lima. Pada bilangan 157, berapa angka akhirnya? Iya, tujuh. Pada bilangan 154, berapa angka akhirnya? Iya, empat. Pada bilangan 152, berapa angka akhirnya? Iya, dua. Nah, sekarang urutkan bilangan tersebut dari yang terkecil ke terbesar. Kita lihat. Yang manakah yang paling kecil? Iya, bilangan 150. Kita tulis 150. Yang kedua, angka berapa? Kita lihat. Iya, 152. Yang ketiga, angka berapa? Iya, pintar. 153. Nah, selanjutnya angka berapa? Iya, benar. 154. Angka selanjutnya, angka berapa? Iya, 157. Nah, semua angka-angka ini dari 150, 152, 153, 154, dan 157. Sudah berurutan dari yang terkecil ke terbesar. Sampai sana, paham, menangka berapa? Nah, jika sudah, bu guru lanjutkan ke soal nomor 2. Soal nomor 2. Bu guru memiliki bilangan 253. Bilangan 341. Bilangan 513. 125. Dan 452. Urutkan bilangan tersebut dari yang terbesar ke terkecil. Nah, sekarang kita lihat pada bagian awal. Angka pada bagian awal. Pada 253, angka awalnya berapa? Iya, 2. Pada angka 341, angka awalnya berapa? Iya, 3. Pada bilangan 513, angka awalnya berapa? Iya, 5. Pada bilangan 125, angka awalnya berapa? Iya, 1. Pada bilangan 452, angka awalnya berapa? Iya, benar, 4. Nah, sekarang coba urutkan bilangan tersebut dari yang terbesar ke terkecil. Dimulai dari bilangan berapa? Iya, benar, 513. Bilangan selanjutnya adalah bilangan berapa? Iya, benar, 452. Selanjutnya bilangan berapa? Iya, pinter, 341. Selanjutnya bilangan berapa? Iya, 253. Dan yang terakhir bilangan berapa? Iya, 125. Nah, angka-angka ini sudah diurutkan dari yang terbesar ke terkecil. Nah, sampai sana, apakah anak-anak sudah mengerti tentang mengurutkan bilangan? Jika sudah, pembelajaran akan berguru akhiri. Terima kasih ya, anak-anak.